tebar padat, jadi lele di atas seribu itu ya bagusnya kita harus memperhitungkan filter, kalau tidak nanti menjadi problem juga, karena kotorannya banyak, sisa pakainya tentu juga banyak, itu sobat, maka kita harus ngelola, kalau sedikit-sedikit budi damper cukup pakai topdew aja, udah cukup untuk mengatasi bau, misalnya cukup pakai ini, video ini dipersembahkan oleh topdewi sobat, kebun jumpa lagi dengan saya Ropien, di channel topdewi pada kesempatan ini, kita akan berbagi kepada sobat semua, tentang filter aquaponik tanpa akuras air jadi sobat semua, kita sudah mengembangkan filter aquaponik ini, yang kita disini, filter menurut kita, ini filter ideal untuk aquaponik sederhana di rumah, ya di rumah sendiri ya dengan sistem seperti ini, kita sudah bisa produksi nutrisi sendiri, dan sudah bisa juga membuat airnya bersih oke, bagi sobat semua yang baru datang di channel ini, silahkan di subscribe dulu karena channel ini berbicara mengenai pertanian organik ya, bertanam organik yang sehat tanam menanam yang sehat, yang ramah lingkungan berkelanjutan atau ekologis jadi, silahkan di subscribe sekarang juga like, share video ini dan di bunyikan tanda loncengnya ya sobat ya biar nanti sobat akan mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video kita selanjutnya terima kasih sobat semua sobat semua, seluruh subscriber topdw, semoga channel ini semakin bermanfaat buat sobat semua oke, sobat semua seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang filter aquaponik tanpa kuras air jadi kita memang sudah membuktikan sobat dengan sistem seperti ini manfaatnya air tidak berbau, air tetap jernih ya ini airnya tetap jernih ya tidak bau lele sehat dan kotoran sisa pakan lele itu tidak problem lagi sama kita kita sudah bisa menyaringnya sehingga kotoran lele dan sisa pakan itu kita bisa pisahkan tanpa menguras-nguras air buang-buang air ya jadi pengen tahu tau sobat ya tonton terus video kita ya sobat ya jadi sobat begini caranya jadi kita sudah membuat disini ini sudah berdasarkan percobaan kita penelitian kita yang sudah kita uji coba dan kita lihat hasilnya maksimal sekali jadi ini kolam lele ya jadi kalau sobat semua kalau bertanya kolam lele itu yang bagus yang mana ya sesuai ukuran semua ukuran lingkungan sobat semua bisa budi damper ya yang budi daya lele di ember itu sebesar ini misalnya atau di bawahnya ini bisa seperti ini tetapi kalau sobat semua punya lahan yang lebih luas misalnya satu setengah meter kalau saya sebagai pelaku yang sudah sebagai trainer sebagai ya ember-ember yang asesor juga menganjurkan dari nilai ekonomi produktivitasnya efisiensinya mendingan yang lebih besar tidak usah budi damper tapi yang lebih besar minimal satu meter satu setengah meter kalau bisa dua meter itu jauh lebih ideal untuk nilai ekonomi produktivitas lele kalau budi damper kan kecil sekali ya contohnya seperti ini hanya ukurannya berapa ya 60 lele ya misalnya tapi kalau lebih besar kita punya ruangan dua meter kita bisa buat lele seribu ekor misalnya seribu lima ratus ekor bisa jadi kalau saya rekomendasi kalau Anda punya ruangan sobat yang lebih luas budidaya lele secara apa namanya ini terpal yang lebih besar semakin besar semakin ideal untuk lele dan semakin kita nanti apa namanya membuat mengembangkan instalasinya itu semakin ya cucuk lah sesuai itu loh enggak lelenya segini terus filternya buat sini-sini kan jadinya mahal itu hasilnya nanti lele 60 ekor setelah panen paling 20 ekor 10 ekor kan rugi ya itu hanya hobi yang apa namanya itu hobi yang membuat kita enggak menghasilkan enggak ekonomis hobi yang tidak ekonomis kita senang memang tapi nilai ekonomi yang enggak ada makanya kalau saya merekomendasi kalau punya ruangan di rumah buatlah minimal lele kolam lele 1,5 meter itu udah ideal bisa di 1,5 meter itu bisa ngisi lele 1000 sampai 1500 ekor lele nanti kan bisa sobat semua tahu kan berapa saat panen berapa 100 kilo lele yang bisa dihasilkan dari situ kalau cuma 60 ekor ya paling ya 6 kilo ya paling banter itu mungkin 3-2 kilo lele sedikit sekali ya cucuk lah kalau kita ini kita kan sudah nyucu-coba ini 1000 ekor lele kita bisa panen 100 kilo untuk kebutuhan keluarga 1 bulan cukup itu untuk protein jadi oh kemana-mana ya karena ini kan ada yang bertanya kalau kita buat lele itu recommended mana budi damper atau yang lain kalau saya kalau tempatnya sempit hanya gang sedikit 50 cm yaudahlah budi damper tapi kalau lebih luas ada ruangan yang lebih leluasa buat yang lebih besar model ideal kalau menurut saya lele model yang bulat sobat kalau kota itu agak sulit karena lele nya kan untuk muter-muter sulit model idealnya kayak gini lah bulat itu itu enak lele nya isomuter dan cepat besar lele nya itu untuk apa namanya bodi daya lele lele nya oke kalau filter tadi ini kita omong kalau untuk lele yang apa namanya budi daya lele nya itu banyak itu loh jadi sudah ha tebar padat jadi lele di atas seribu itu ya bagusnya kita harus memperhitungkan filter kalau enggak nanti menjadi problem juga karena kotorannya banyak sisa pakanya tentu juga banyak itu sobat maka kita harus ngelola kalau sedikit-sedikit budi damper cukup pakai top dewa aja udah cukup untuk mengatasi bau misalnya cukup pakai ini kalau di ember 60 ekor itu cukup pakai top dewa aja udah bebas bau ya bebas kuras air tapi kalau sobat semua mau mencoba lele seribu ekor dua ribu ekor ya itu kita harus memikirkan filternya kalau enggak mau buang-buang air oke sobat semua ini yang kita sudah buat ini filter selain kita menggunakan ini formula top dewa ini untuk mengolah mendekomposisi kotoran dilitnya mencegah baunya formula top dewa ini ada hormon dan nutrisi kita juga mengembangkan filternya karena kita manfaatkan kotorannya ini untuk tanaman jadi caranya sobat pertama kita punya yang namanya filter ada dua dua sih kita filter mekanik dan filter biologis jadi filter mekanik ini ceritanya begini sobat jadi ini dari sini di kolam lele ini ada kotoran kotoran lele ada sisa pakan kita buat sistem yang nanti kotoran ini bisa pindah ke sini ini pindah di sini dari sini dia sedot dari bawah kotoran lele kan di bawah ini kita buat pipa dari sini dari bawah terus rata ke sini ke sini kotorannya pindah ke bawah di sini nanti pindah di sini nanti kotorannya itu air bersihnya ke atas ke atas baru nanti kita pindah ke sana ini namanya filter mekanik nanti setiap sewaktu-waktu misalnya sekali seminggu kita buka kotorannya karena ini kita buat sedot lagi dari sini kotorannya ini setiap kita buka begini itu kotorannya bisa dilihat nanti ya ini nah ini hitam kan ini kotoran lele yang bawah setiap nah ini keluar kan kalau udah bersih kita stop aja jadi kita buka itu mungkin ngeluarkan airnya kotorannya ini sekitar ya 3-5 liter air itu udah keluar ini udah kita buang nanti ini kita manfaatkan untuk apa sobat bisa untuk untuk nyiram tanaman yang lebih besar di bawah pohon atau apa ini yang filter apa namanya filter mekanik nah dari sini sobat kita buat pipa dia air yang bersih ke sini air yang ini kita transfer filter ke filter biologis jadi filter biologisnya ini nah filter biologis itu sobat ini filter biologis itu ya filter biologis seperti ini jadi air yang sudah bersih tadi dari sana yang sudah bebas kotoran nilai kita masukkan di sini di sini mikrobia bekerja biologis ini dia bekerja mengelola kotoran tadi itu sisa-sisa yang halus tadi dia udah bekerja lalu kita kirim ke sana jadi di sini proses apa namanya pemurnian ya di komposisi secara biologis bagaimana kotoran nilai itu menjadi nutrisi dari nitrit menjadi nitrat sobat di sini prosesnya nah ini nah ini kalau udah seperti itu setelah biologis sudah kita tinggal ke apa namanya menampung ya menampung ya menampung air tadi yang sudah bersih di sini di tampungan ini ini udah istilahin kalau di hidroponik itu ini sudah apa namanya gudang nutrisinya yang kalau di hidroponik itu setiap saat kita bisa ngecek pH dan ppmnya tentu kalau di aquaponik kita gak ngecek itu ya kita biarin aja secara alami yang penting di sini sudah dari kotoran udah di di komposisi dibantu dengan formula topdb tadi udah di sini lalu dari sini baru dikirim ke instalasi ada yang ke pasang surut ini ke sistem pasang surut ada yang ke DFT jadi air itu nanti ada yang di sini turun lagi ada yang dari sini ke sini jadi setiap air menambah di sini air kotoran lilin disedot lagi balik ke sini ke mekanik mekanik kotorannya masuk ke bawah air yang bersih dikirim ke biologis dari biologis ke sini jadi itu apa sirkulasi ekosistem yang kita bangun dimana mikrobianya bekerja bisa di sini bisa di mekanik bisa di biologis bisa di instalasi pasang surut bel sifon bisa juga di akar-akar tanaman jadi mikrobianya yang kita input di komposer itu kotorannya itu yang membuat gak bau itu itu semua di sistemnya ini bersimbiosi semutal jadi mereka muter jadi dimana-mana mereka ada itu sobat sistem yang kita bangun dalam berakuaponik kolam lele tanpa kuras-kuras air jadi kita hanya kita hanya membuang kotorannya saja di sini kita buang selebihnya mikrobia yang ngelola gak ada lagi kata buang-buang air kuras air semua kita bisa manfaatkan kotorannya kita bisa istilah itu apa namanya itu dimurnikan kotoran lele itu yang lumpurnya nah ini kotoran lele yang lumpurnya itu kita keluarin lewat sini di mekaniknya lalu kita gunakan untuk siram-siram tanaman kita jadi tanaman kita itu menjadi subur-subur karena ini juga bagus mereka butuhkan untuk bahan-bahan organik untuk tanaman yang lebih besar di tanah misalnya di pot di polipe bisa dimanfaatkan seperti ini sementara yang lain yang sudah halus itu untuk akar-akar seperti tomat ini bisa dilihat tomat ini buahnya kan banyak ya tomat yang besar sekali ini kalau di tanah mungkin gak sebesar ini ya tapi dengan sistem kita buat ke ini bisa tumbuh subur seperti ini tomatnya dan termasuk kangkung ya bisa tumbuh subur lalu lelehnya dengan sistem filter ini sobat lelehnya menjadi sehat karena air itu menjadi jernih sekali ini jernih jernih ya karena yang lanjutkan gak bau ya jadi sobat semua kalau punya pengalaman untuk mengembangkan filter ya seperti ini jadi kita membuat filter ini untuk leleh yang banyak yang seribu ke atas produksinya kalau budi damper kita hanya merekomendasi menghancurkan pakai ini aja udah tuntas bau kolamnya kalau hanya menginginkan leleh budi dampernya gak bau pakai top deal saja tetapi kalau sobat semua untuk ke atas lagi bagi yang pemula belum punya solusi ini kita ngembangkan filter itu yang ideal untuk kolam leleh sobat semua bisa membuat sistem filter seperti ini jadi ada filter mekanik ada filter biologis dan ada mikrobia yang dekomposer tadi ya demikian saja sobat pengalaman kita cara kita membuat filter kolam leleh akuaponik tanpa kuras-kuras air saya dengan Robien di channel TopDW sampai ketemu lagi sobat bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe sekarang juga karena channel ini bagus sekali untuk sobat semua di share video ini biar semakin viral dan dipunyikan tombol loncengnya ya terima kasih sobat sampai ketemu lagi di waktu selanjutnya video ini dipersembahkan oleh TopDW Nutrisi Alami Super Pupuk dan Hormon Untuk Tanaman dan Ikan Terima kasih